Jawaban yang jujur, saya mengutarakan pada Pak Prabowo, Nasdem memberikan kesempatan kepada beliau dan kepada seluruh polisi kebijakan beliau untuk memprioritaskan seluruh partai-partai politik di luar partai Nasdem untuk masuk di kabinet. Artinya Nasdem bukan prioritas, itu yang saya harapkan. Nah mungkin pertanyaan kenapa, sekali lagi kami bisa merasakan betapa terhormatnya posisi menjadi salah satu pembantu presiden, apapun itu nomoran klaturnya di dalam kabinet, tapi juga tidak kalah terhormat untuk memberikan kesempatan kepada sosial darah kita dari institusi partai-partai politik lain. Jadi kalau bisa mempertimbangkan Nasdem itu paling ujungnya saja, paling belakangnya saja, bukan nomor satu. Karena kita tahu secara etik, kita bukan yang memperjuangkan dari sejak awal pada Pilpres untuk mendukung Pak Prabowo. Ini adalah proses pendidikan dan etika politik yang ingin diupayakan. Kalaupun tidak bisa sepenuhnya, tapi apa yang mesti tersisa sebagai komitmen, konsistensi, sikap untuk tetap memiliki ajas kepantasan dan kepatutan. Jadi tetap berada dalam barisan pemerintahan, mengupayakan apa kemampuan yang ada dalam barisan partai Nasdem ini, agar suksesnya roda administrasi berjalannya pemerintahan itu tidak perlu dipertanyakan lagi ya, Nasdem ada di sana. Tapi bicara soal kursi, nah itu bukan keinginan Nasdem nomor satu itu. Dia nomor buntut aja balik belakang. Ada gak ada kursi, pasti kita hormati sekali itu. Mudah-mudahan ini bisa juga membukakan sumbang sih. Dari satu sikap partai politik, bahwasannya kursi bukan di atas segala-galanya. Untuk membuktikan dia loyal, dia ingin bersama, dia ingin membantu atau tidak jalannya pemerintah. Nasdem, itu karena boleh catat itu. Terserah Presiden yang terpilih. Terima kasih.